Pelaku pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur yang sampai saat ini terus didalami oleh kepolisian, mendapatkan kesaksian terbaru dari korban perempuan. Berdasarkan keterangan tersebut, 4 korban perempuan pernah dipaksa YSA untuk membesarkan payudara menggunakan pompa ASI. YSA yang merupakan ibu muda pelaku pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur, sampai kini masih dilakukan penyelidikan oleh polisi. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, sampai kini terus memunculkan berbagai macam fakta yang mengekirkan. Salah satunya berupa kesaksian dari 4 korban perempuan yang pernah dipaksa oleh YSA untuk membesarkan payudara menggunakan pompa ASI. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Poda Jambi Kombes Pol Andri Ananta. Berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru, selain melakukan persetubuhan dengan 2 orang anak, YSA juga pernah memaksa beberapa korban perempuan untuk membesarkan payudara dengan penyedot menggunakan pompa ASI. Untuk korban yang dipaksa membesarkan payudara ini, dilakukan YSA saat para korban membeli jajanan di warung yang juga menjadi tempat tinggal pelaku sekaligus tempat rental PlayStation miliknya. Berdasarkan keterangan dari Andri, 3 korban yang dipaksa untuk membesarkan payudara menolak dan 1 korban bersedia. Korban yang menuruti YSA mengalami sakit di bagian dada setelah melakukan pembesaran tersebut. Kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap 6 korban yang namanya sudah kami terima sejak hari minggu saat kita melaksanakan kola TKP kedua. Dan kemarin sudah diambil keterangan. Yang pertama oleh rekan-rekan dari UPTD, PPA Provinsi Jambi, dilaksanakan observasi. Dan kami pun juga sudah mulai melakukan pemeriksaan. Dari 6 korban tambahan, terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki. Usianya 13 tahun dan 14 tahun. Untuk totalnya 17 korban. 17 korban berarti tambahannya dari 9 laki-laki menjadi 10 dan dari 2 perempuan menjadi 7. Dia membuka rental untuk bisa membawa anak-anak dan anak berumah. Kita pasti akan ada lagi. Jadi kedatangan korban-korban wanita atau perempuan, perempuan anak perempuan ini, itu dalam mereka belanja. Karena di sana, selain merentalkan PlayStation, video game, dia juga buka warung. Nah saat dia belanja inilah, dia paksa untuk memperkecer perwidarannya dengan menggunakan popasi. Korban ada di ingin-ingin dikasih uang gak? Enggak. Tidak. Ada dipaksa. Nah terhadap korban yang 2 orang, 1 perempuan dan laki-laki, itu dipaksa untuk melihat saat si tersangka dan suami sedang melakukan membuka badan. Fazil Cek TV melaporkan.